Al-Fatihah 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 Yang pertama adalah orang yang tidak menjaga kencingnya Yang kedua adalah orang-orang yang tidak menjaga lisannya Tidak menjaga perasaan orang lain daripada lisannya Jadi Rasulullah SAW menjelaskan hal ini Bahwasannya ternyata siksa kubur bukan bagi yang ditemui Rasulullah SAW Sampai Rasulullah SAW memerah wajahnya Bukan daripada golongan orang-orang yang melaksukan kesalahan besar Ada bahuma mereka berdua disiksa bukan karena kesalahan yang sangat-sangat besar Akan tetapi kesalahan yang mungkin mudah untuk dihindari Akan tetapi tidak menghindarinya sama sekali Maka dari itu Syam berpesan kepada pribadi Syam Dan kepada seluruh jamaah agar kita selalu menjaga diri daripada kebersihan yang namanya Daripada najis Karena yang ditakutkan ada dua Najis kalau kita kencing yang ditakutkan adalah Pakaiannya ataupun memang kencing itu yang belum bersih keluar Makanya dianjurkan juga untuk batuk Dianjurkan bukan Itu berdaham namanya batuk Batuk asli Harus batuk benar-benar batuk Sehingga semua dikeluar-keluar air kencingnya Mohon maaf karena membahas hal ini Memang sedikit agak tabu diantara kita Tapi mudah-mudahan ini menjadi suatu pelajaran Supaya bersuci kita lebih diterima lagi Karena kadang-kadang kalau kencing tidak bersih Ketika sholat bagaimana mau diterima Karena ada najis, ada kotoran Pas ruku sisa-sisanya keluar Utamanya bagi laki-laki Pas sujud kadang-kadang sisa-sisanya keluar Bagaimana ustad bagi orang-orang yang memang sudah longgar murnya Ya bagaimana kok Bagaimana ya Oh iya bu ya Bapak sudah longgar Kok ketawa pak Bagaimana kalau engselnya sudah longgar gitu Nah maka ulama kita mengajarkan pakai tisu Jadi ditutupi dengan tisu Setiap mau sholat dibuang tisunya diganti tisu yang baru Pas sholat masih keluar lagi Itu diserahkan kepada Allah SWT Ya ustad berarti benar banget ya Kalau ada hadis bilang kebersihan itu sebagian dari iman ya ustad Ya itu sebuah riwayat meskipun hadisnya dilakukan suhih atau daifnya Tapi al-nazof atau minyali iman itu adalah sebuah ungkapan yang sangat-sangat sejarah Masya Allah Bagi kita tidak boleh mengentengkan dosa-dosa kecil ya ustad ya Masya Allah Terima kasih banyak ustad Sama-sama Boleh tepuk tangannya ibu Jamaah Semangat gak bu? Siapa yang mau nanya bu? Angkat tangannya Masya Allah Kayak pada takut ditanya nih Coba yang mana nih yang mana Ya masya Allah silahkan bunda pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya ibu Hadijah dari Majista Lim Al-Ulum Serang Banten Ibu Ustazah saya mau nanya Kadang kan orang suka asal-asal aja ya masuk keluar masuk toilet 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 bu Toilet bu Toilet bu Toilet bu Toilet Jadi gimana ya tata cara adab supaya adab yang benar Untuk masuk keluar toilet itu Baik terima kasih bunda Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya dong duduk aja deh Maka gue mantep anget-anget Masya Allah Pertanyaannya mantep banget Kadang ibu-ibu udah masuk Ya baru inget nih gak doa gitu kan Dalam Bidayatul Hidayah Karya Imam Ghazali mengatakan ada lima adabnya untuk tadi masuk keluar toilet Yang pertama masuk dengan kaki kiri Biasanya kalau yang cakep mulanya dari tangan kanan Dari yang kanan kaki kanan Tapi kenapa? Karena ini adalah masuk kamar mandi Ya ibu ya Jadi dengan kaki kiri masuknya Kemudian apa? Jangan lupa sebelumnya berdoa Bismillahirrahmanirrahim pun cukup Tambah lagi Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ini A'udhubika Minal khubuti wal khaba'it Aku berlindung kepadamu ya Allah Dari setan laki-laki yang mencetan perempuan Kemudian jangan masukkan benda atau kalung segalanya Dengan asma Allah Kadang ada bu kalung cincin gitu kan Asma Allah dikeluarin tuh Kemudian ketika keluarnya Jangan lupa menggunakan kaki kanan Kemudian berdoa Gufronaka Tambahan doanya Alhamdulillahilladzi adhaba anil adab wa afani Ya Allah Puji syukur kepadamu ya Allah Karena terhindar dari penyakit Dan semoga senantiasa Allah maafkan dosa kami semuanya Ya ibu ya Insya Allah mudah-mudahan jangan lupa Karena adabul mar'i khairu min zahabihi Adab seorang wanita ini Lebih indah daripada harta Insya Allah mudah-mudahan ilmu udah kita dapat Mudah untuk diamalkan Amin ya Allah yang hebat Amin ya Allah Ya mudah-mudahan sudah terjawab ya bunda ya Masya Allah Bu Mohon izin Ustaz Maulana silahkan Ya Alhamdulillah Alhamdulillah ya Senangnya hari ini pembahasannya tentang Vicky Ya Masya Allah sekali Ya Ustaz Maulana Ini kan yang namanya laki-laki itu Pastikan pernah ngalamin yang namanya junub ya Ya Nah dikarenakan mimpi basah Ataupun berhubungan dengan suami istri Nah sebenarnya seperti apa sih cara bersuci yang baik dan benar di dalam islam bagi laki-laki yang sedang dalam keadaan maaf junub Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Cara bersuci yang jelas Kalau yang posisi yang ditanyakan tadi Aca adalah Hadas besar Itu dua tiga Hadas besar Kalau tadi saya bahas najis Itu menghilangkan Tapi kalau hadas ini Ibu kadangkala orang kelihatan bersih Tapi sebenarnya dia berhadas Ya Cara mandinya gimana Nih Kalau kita bahas cara mandi laki-laki perempuan Sama Karena rukun mandi cuma dua Niat Dan meratakan air Nah waitul guslah lirab ila adas il akbar Pada lilai ta'ala Saya berniat Mandi wajib Untuk mengangkat adas besarku Karena Allah Nih buat anak-anak yang lagi nonton islam itu indah ya laki-laki Tanpa disadari Kalau ada keluar Sesuatu Baik itu karena mimpi Atau karena Maaf 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 Tiba-tiba ada keluar Karena kecapean Karena bisa jadi keluar Karena kecapean Atau karena Maaf Sesuatu Penyebab Sesuatu penyebab Apa aja penyebabnya Tiba-tiba ada yang keluar Bukan Maaf Bukan air kecil Tapi ini beda Modelnya Ada bau Ada kentalnya Ini harus dipahami juga nih Karena persoalan fikir Kalau kelejar Makanya kalau bangun Periksa dulu Bangun tidur Aku terus mandi Aku terus mandi Tapi mandinya Periksa dulu Kalau ternyata itu Maka caranya Jadi untuk meratakan air Jadi niat tadi Niat itu bersamaan Ketika Di Dibuyur Dibuyur Bara yang atas Cara mandinya Tetap ada adab Adab-adabnya Carilah tempat Yang tertutup Jangan mandi Di tengah-tengah Aku mandi Tepat Nah tetap Masuk di kamar mandi Kaki kiri Masuk Kemudian Maaf Dibersihkan dulu Kalau memang ada kotorannya Ada benda Ada jen Apalagi bendanya Kemudian Mohon maaf Berudu dulu Berudu Sunanya mandi Jadi ada wajibnya Ada rukunnya Cuma dua tadi Niat dan meratakan Tapi ada sunanya Sunanya adalah Berudu sebelum Berudu sesudah Tuh dua tiga Berudu sebelum Berudu sesudah Hati-hati kuku-kuku Jangan sampai Pada waktu mandi junuh Ada maaf Ada chat Karena tidak boleh Ada yang menghalangi Ini air sampai masuk Jadi bersihkan semua Nih hati-hati Kalau tiba-tiba kita ke jalan Ada jalanan lagi diperbaiki Lagi di asfal Tiba-tiba ada lengket asfal Berarti ini tidak kena junuh Persucian Jadi harus dihilangin Dibersihin dulu semua Jadi hati-hati ya Lengket-lengket Jadi tidak boleh ada yang menghalangi Makanya Tato itu dilarang Karena Tato menempelkan tinta Kemudian bahaya Jadi ketika junuh Tidak kena dong Karena ada tinta yang menghalangi Itu bermasalahnya sebenarnya juga Persuciannya itu Jadi gini Mohon maaf Usahakan disunatkan Nih disini niatnya Setelah wudu dulu ya Diguyur sambil niat Nah waitul guslah Dalam hati Tidak usah bertiga Nah waitul guslah Tidak usah dah hati Lihat sini ya Kemudian di atas dulu tiga kali Kemudian kanan Kiri Depan Belekkan Habis itu Gosok Ambil Sabun Digosok semua Yang punya jengot Rata-rata saya lihat punya jengot Tapi bisa dihitung kayaknya Digosok Paling bagus itu Kalau mempake sabun Dari bawah Kanan Kiri Kalau dari atas Kan beda juga Sabun buka Sabun badannya Jadi sabun Belakar Bawah Habis itu Dibuyur lagi Dibuyur lagi Tiga Kanan Kiri Depan Belakang Harus Meratakan air itu Air harus mengalir Jadi sebaiknya Jalankan air Kerang air Kalau mandi Usahakan Mandi dengan air yang hidup Jangan air yang mati Yang tidak ngalir Jangan sampai mustakmal Kembali airnya Jadi sebaiknya air itu Dikerahkan Jadi kerahkan air Dihidupin aja ya Kalau dihidupin Walaupun kembali Itu dianggap aman Karena mengalir airnya Terima kasih banyak Ustaz Kolanan Terima kasih banyak Bu Eh Kenapa sih Kalau sudah wudhu lagi ya Oh iya Masya Allah Luar biasa Ada lagi gak ada yang ketinggalan Sudah ya Jamaah Jamaah ini aku mau kasih kesempatan lagi Buat jamaah yang mau nanya Siapa yang mau nanya bu Coba yang mana nih Ya silakan bunda Silakan Pertanyaannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz mau bertanya Ada seorang Sepasang suami istri Melaksanakan junub Setelah itu Mau melaksanakan Solat subuh Gimana Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Silakan Buat pemirsa siapapun dan dimanapun Nasihat dari iman syafi'i Ya Muhammad bin Idris Mengajarkan buat kita Ini persoalan fikir Sebaiknya berhubungan itu Jangan di awal malam Karena harus mandi Harusnya di akhir malam Jadi bisa mandi Langsung solat subuh Atau solat ta'jud Dan mandi yang aman kan Di atas jam 1, jam 2 Di bawah jam 1 Di bawah jam 2 Di bawah ta'jud Itu membahayakan Merusak badan Karena mandi yang baik itu Mandi sebelum subuh Jadi ada baiknya Mandi aja Mandi Makanya Kalau misalkan Junubnya itu di awal malam Sesudahnya tiba-tiba Kejadian Olahraga malam Tiba-tiba Junub Dia mau mandi Ini dingin Bisa merusak sarap Merusak badan ini Bisa rematik Dan sebagainya Maka Sikapi dulu Dengan cara apa Dua-duanya Bersihin dulu Baru berudu Untuk mengangkat adas besar Berudu aja dulu Baru tidur Nanti ketika mau tahajud Atau subuh Baru mandi Itu tekniknya Karena kapan mandi Bisa merusak Itu bahaya juga Buat tubuh kita Makanya Kalau memang masih bisa ditahan Sebaiknya Junubnya itu Sebelum subuh Supaya boleh mandi Tapi kalau kita Junubnya di awal malam Dikawatirkan Bisa terjadi Apalagi Masuk angin lah Rematik lah Makanya diajurkan Bukan saya ngomong ya Dalam kitab Iman Syafi'i Mengajarkan seperti itu Ya berarti dijaga juga Kesehatannya ya Kesehatan Dia jaga Kesehatan Bahkan kalau tidak punya air Lalu kita tidak boleh kena air Ada solusinya Pakai debu Masya Allah Tapi ada yang salah faham Berubu Dia guling-guling Dibu Tidak Maksudnya disini Bertayammu Bertayammu Kalau tidak boleh kena air Pada saat Junub Terima kasih banyak Ustaz Malana Bunda semoga terjawab ya Masya Allah Bu Ustazah lulu Iya kakak Masya Allah Ini baru berdirinya Ustazah Jadi kan kadangkan Sebagai perempuan Kita diharuskan Untuk mandi Junub Dikarenakan Masa menstruasi Atau setelah berhubungan Suami istri Lalu bagaimana nih Cara bersuci yang baik Dan benar di dalam Islam Bagi perempuan yang sedang Dalam keadaan Junub Silahkan Terima kasih kakak Jawa Oh Jawa Alhamdulillah Pemirsa yang rahmat Ya Allah Insya Allah Sehat Berkah Kita panjang umur Dalam berkah Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Subhanallah Inilah indahnya Islam Islam itu indah Subhanallah Sampai memperhatikan Tidak hanya sebatas Luarnya yang bersih Dalam yang bersih Sampai kepada Dari bangunnya Sampai tidurnya Subhanallah Ada adabnya Begitupun juga Bagi wanita Bagaimana caranya Untuk senantiasa Kita mandi Junub Sama sebenarnya Tadi dengan Ustaz Maulana Cuman saya akan menerapkan Bagaimana hadisnya Ya bun ya Apa sih makna Dari Junub Atau janabah Itu sendiri Artinya sisi Atau ketika sampai Di ujung pinggirnya Itu artinya Makanya dalam bahasa Arab Ada Jani Bilumna Jadi Bilusra Berarti di ujung Kanan sama kiri Artinya bagaimana Tidak harusnya Senantiasa kita memperhatikan Sisi Ketika mandi Aku buka Aku buka Atau tidak Untuk mandi Junub ini Rasulullah Mengatakan Tidak usah Cukup engkau Meratakan airmu Untuk bisa mandi Junub Subhanallah Ini dari Umu Salamah Ada dua Yang berasakan referensi Ada dari Sayyidatina Aisyah Kemudian juga Dari Maimunah Dari Aisyah Bagaimana Subhanallah Ketika dalam keadaan Junub Kemudian Hendak mandi Junub Melihat ya bu ya Akhirnya Cuci tangan Karangnya ibu jujur Tidak usah Di antara kita Bangun tidur Apinya yang dicuci Apa yang dicuci Cuci tangan Ya itu tuh Kalau bangun tidur Ya itu tuh Apa itu Cuci muka Cuci muka ya Banyak kan cuci muka Sebenarnya dalam Islam Dijelaskan Cuci tangan Terlebih dahulu Sebab dalam hadis Dikatakan kita gak tahu Tangan kita bermalam kemana nih Betul gak bu ya Ini ngacir kemana Ini mana ya Artinya apa Tangan dulu kita cuci Ya Kemudian bagaimana Baru mohon maaf Ini daerah intim Ya Dari Daerah kewanitaan Begitu deh Kemudian bagaimana Gosok Rambut kita Ya Ini benar-benar Sampai meratakan Baru disiram Seluruhnya Ibu Makanya mohon maaf Ada yang kena stroke Karena langsung Buru Akhirnya menyon Artinya bagaimana Ini Masya Allah Diperhatikan Pelan-pelan Gosok dulu Baru dibasuh semuanya Diguyur semuanya Ini berdasarkan Aisyah Bagaimana Berdasarkan Maimunah Ini dari Ibn Abbas Abdullah bin Abbas Karena ini adalah Bibiknya Yakni Maimunah Malu bertanya Kepada Sedatina Aisyah Akhirnya bertanya Kepada Maimunah Bagaimana jawabannya Memperhatikan Nabi Dari bangunnya Sampai tidurnya Tahajudnya ikut Sehingga ditanyakan Nabi Mandi Juni Bagaimana sih Nanya ke bibiknya Yakni Maimunah Antinya Antinya Bibi gitu ya Kemudian dijawab Betul Mencuci tangan Sebanyak tiga kali Kemudian juga Maaf Daerah intim tadi Itu juga ya Dengan mohon maaf Basuhnya dengan Tangan kiri Kemudian juga Ini bedanya Kalau Aisyah ada Wuduhnya Beruduh Kalau Maimunah Tidak Kemudian bagaimana Baru meratakan Digosok Rambutnya Dan seluruhnya Tapi kita bisa Ambil kesimpulan Yang pertama niat Kemudian tangan kita Cuci Kemudian juga kita melihat Ada air Langsung kita beruduh Dan juga gosok Rambut kita Dan seluruhnya Kita guyur Anggota tubuh kita Insya Allah Mudah-mudahan ya Bu Insya Allah Mudah-mudahan kita jaga Kita amalkan Ikan lohan Punya berkah Mudah-mudahan Hidup kita berkah Makan semangka Di belah-belah Maka waspadalah Waspadalah Bu Atun dari balik papan Maaf ini pantun Ape kapan Aduh Masya Allah Tepuk tangannya dong Bu Masya Allah Mudah-mudahan Bermanfaat sekali Hari ini ilmu-ilmunya Dari guru-guru kita Jama'an nanti kita akan Kembali lagi Karena akan ada Atau siah super menari Berupa amalan Dan doa mustajab Dari guru kita Jama'an jama'ah Alhamdulillah Subhanallah Wa Alhamdulillah Wa Alhamdulillah Wa Alhamdulillah In Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah